Dan kembali bersama kami pemirsa banjir yang mengenangi Kepulatan Bandung, Jawa Barat masih belum surut. Termasuk hari ini di saat pencoblosan puluhan TPS didirikan di tengah kawasan banjir. Banjir yang masih mengenangi kawasan Dayakolot dan Balendah memaksa warga mendirikan TPS di wilayah tergenang banjir. Puluhan TPS pun turut terendam banjir. Warga terpaksa mendirikan TPS darurat karena banjir tak kunjung surut. Namun ironi, TPS darurat yang didirikan warga juga turut terendam banjir. Hingga pukul 8 pagi tadi petugas KPPS tempat masih melakukan pembenahan. Petugas KPPS menduga jumlah pemilih akan berkurang lantaran banjir menyulitkan warga untuk datang ke TPS. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofaat Indrawan, AY News, melaporkan.